Terima kasih Disehatkan Usianya Sehat walafiat Diampuni dosa-dosanya Dan mudah-mudahan Kelak di akhirat Menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Salawat serta salam Semoga tetap Tercurahkan Kepada cunjungan kita Yakni baginda Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Sahabat Doa enam sembilan Yang insya Allah dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam agama Islam Malaikat pelindung lebih dikenal Dengan istilah Malaikat penjaga Mereka adalah Malaikat yang Ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjaga Mendampingi manusia Dalam segala Aktifitasnya Allah menyebutkan Di dalam surat Akrod Ayat Sebelas Bahwa ada Malaikat yang selalu Mengikuti manusia Secara bergiriran Dari depan Dan dari belakang Dan Malaikat pelindung ini Selalu menjaga manusia Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ibnu Qasim menjadikan bahwa Setiap manusia Disertai oleh Empat Malaikat Dua diantaranya adalah Malaikat pelindung Lalu Apa saja ciri-ciri Orang yang memiliki Malaikat pelindung Berikut ini Beberapa ciri-ciri Yang didampingi Oleh Malaikat pelindung Yang pertama Orang yang rajin Beribadah Beribadah adalah Kewajiban bagi Seluruh umat Islam Umat Islam Sangat membutuhkan Ibadah Sebagai sarana Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mencari ketenangan Dan keberkahan Dalam hidup Orang yang rajin Beribadah Terhindar dari bahaya Karena Malaikat Berlindung Senantiasa menjaga Mereka Orang Dengan ciri ini Mendapat Kecintaan Tidak hanya Dari Malaikat Tetapi juga Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Orang yang Sungguh-sungguh Dalam mencari Rezeki Allah memberikan Rezeki Sesuai dengan Usaha yang Dilakukan Oleh hambanya Jika seseorang Bekerja keras Dan sungguh-sungguh Rezeki yang Didapatkannya Akan sebanding Dengan usahanya Orang yang Sungguh-sungguh Mencari rezeki ini Disukai oleh Para Malaikat Pelindung Karena mereka Dilindungi Dan dijaga Oleh Malaikat Mikail Yang ketiga Yang ketiga Orang yang Memiliki Pemahaman Ilmu Yang Tinggi Seseorang Yang berilmu Memiliki Keutamaan Yang sangat Dihargai Dalam Kitab Suci Al-Quran Mereka Ditempatkan Pada posisi Yang tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Orang Yang mencari Ilmu Dengan Niat yang Benar Akan Selalu Disertai Oleh Malaikat Pelindung Yang Keempat Orang Yang Suka Menolong Seriat Islam Mendorong Pengikutnya Untuk Gembar Menolong Dengan Sesama Tindakan Menolong Adalah Perbuatan Yang Sangat Terpuji Oleh Karena Itu Tidaklah Mengherankan Jika Orang Yang Suka Menolong Akan Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Melalui Malaikat Pelindung Yang Kelima Orang Yang Memperhatikan Kesehatannya Ajaran Tentang Kesehatan Dalam Islam Mewajibkan Menjaga Kebersihan Diri Dari Kotoran Hal Ini Merupakan Modal Utama Dalam Melaksanakan Ibadah Keterampilan Menjaga Kesehatan Juga Menjadi Ciri Bahwa Seseorang Memiliki Malaikat Pelindung Kemudian Yang Keenam Adalah Orang Yang Memiliki Pembawaan Yang Tenang Orang Yang Tenang Tidak Merepotkan Orang Lain Dan Mendapatkan Penghormatan Karena Dianggap Tidak Mudah Terbawa Emosi Orang Yang Memiliki Pembawaan Tenang Dalam Menghadapi Persoalan Dapat Menunjukkan Bahwa Mereka Telah Dijaga Oleh Malaikat Pelindung Yang Ketujuh Orang Yang Sabar Menghadapi Masalah Sabar Memiliki Keutamaan Dan Manfaat Yang Besar Dalam Agama Islam Sabar Merupakan Perilaku Mulia Yang Perlu Dilakukan Oleh Seluruh Umat Dengan Sabar Masalah Yang Dihadapi Akan Terasa Lebih Ringan Efektif Dan Menenangkan Oleh Karena Itu Orang Yang Memiliki Ciri Ini Dapat Dipastikan Bahwa Hatinya Senantiasa Dijaga Oleh Malaikat Pelindung Kemudian Yang Kedelapan Orang Yang Selalu Bersyukur Orang Yang Senantiasa Bersyukur Mengakui Bahwa Setiap Nikmat Yang Diperoleh Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Menyadari Bahwa Nikmat Nikmat Tersebut Hanya Dapat Diperoleh Melalui Takdir Dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Selalu Bersyukur Akan Mendapatkan Bimbingan Dari Malaikat Pelindung Dalam Melakukan Perbuatan Baik Dan Oleh Karena Itu Mereka Akan Selalu Mendapatkan Keberuntungan Dan Rezeki Yang Melimpa Kemudian Yang Kesembilan Orang Yang Selalu Berpikir Positif Berpikir Positif Adalah Cara Terbaik Untuk Menghadapi Berbagai Kondisi Dalam Kehidupan Orang Yang Selalu Berpikir Positif Akan Terhindar Dari Energi Negatif Sehingga Malaikat Pelindung Akan Selur Menjaga Dirinya Sahabat Tuhan 69 Demikianlah Beberapa Ciri-ciri Orang Yang Memiliki Malaikat Pelindung Di Dalam Dirinya Untuk Itu Keberadaan Para Malaikat Ini Memberi Pelajaran Bahwa Apapun Yang Belum Ditakdirkan Allah Untuk Menipa Kita Tidak Akan Terjadi Pada Kita Dan Jika Allah Telah Takdirkan Musibah Itu Menipa Kita Pasti Akan Terjadi Pada Diri Kita Meskipun Sejuta Usaha Telah Kita Lakukan Untuk Menghindarinya Para Sahabat Doa 69 Hanya Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Waalaam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat